Hai ini ya teman-teman untuk hasilnya kursi hulu bajaringan untuk set kursi meja makan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali ya teman-teman bersama dengan tukang notohulu ya di sini tukang notohulu hadir kembali dan kali ini mau memberikan sebuah video tutorial cara membuat kursi untuk meja makan ya lebih tepatnya ini nanti kursi untuk set meja makan dan untuk kali ini kita berikan dulu untuk tutorial cara membuat kursinya dan untuk tutorial cara membuat meja nan mejanya nanti di next video selanjutnya ya teman-teman maka dari itu jangan lupa teman-teman yang baru menemukan channel tukang notohulu jangan lupa di like di share dan tentunya komen dan juga yang lebih penting lagi di subscribe ya dan jangan lupa juga dibunyikan tombol notifikasinya agar nanti satu saat tukang notohulu hadir dengan tutorial tutorial selanjutnya teman-teman dapat pemberitahuan yang pertama kali ya dan juga jangan lupa juga komennya like-nya ya buat teman-teman mudah-mudahan teman-teman teman-teman setelah menyaksikan atau menonton tutorial tutorial dari tukang notohulu nanti teman-teman juga bisa mempraktekan di rumah ya dan juga dengan hasil yang sempurna dan baik ya untuk video tutorialnya bagaimana Mari kita saksikan sama-sama ya sekali lagi jangan lupa di like share komen dan subscribe ya teman-teman ini ya teman-teman untuk bahannya kita memakai hulu 4x4 ya mutep silang dan ini ada juga nanti hulu 4x2 atau 2x4 ya nanti untuk isi yang dalam atau untuk sandaran belakang ya teman-teman kalau untuk hulu yang 44 kita buat rangka utama ya untuk langkah awal kita ukur kita buat ukuran untuk kaki belakang kita bikin ukuran dulu satu meter ya teman-teman satu meter kita buat kita potong ada dua buahnya dua potong nanti dan nanti untuk kaki depannya kita potong dengan panjang 88 cm dan untuk nanti untuk ukuran-ukurannya untuk kaki depannya atau kaki belakangnya nanti kita bagi atau kita buat pola ya dan untuk kaki depan atau untuk ketinggian kursinya nanti dengan ukuran 43 cm ya teman-teman dan untuk lebarnya 40 cm dan untuk panjangnya juga 40 cm ya ini ya teman-teman sudah kita potong-potong ini ada yang satu meter untuk kaki belakang nanti dua potong dan ini juga ini yang dua potong ukuran 88 cm ini ada dua potong juga dan ini yang ukuran 40 cm ada enam ya teman-teman ini dua nanti tidak kita buat pola atau kita biasakan ini nanti empat yang kita buat pola dan kita buat ukurannya ini untuk langkah awal kita kerjakan dulu untuk yang kaki-kakinya ini untuk kaki belakang ya teman-teman kita buat pola seperti ini dua senti dari bawah terus kita ambil naik tiga senti seperti ini kiri kanan untuk kaki yang belakang yang untuk kaki yang depan cukup satu sisi aja teman-teman kita buat pola seperti ini ini dengan tujuan nanti kita untuk menutup lubangnya ya kita potong dulu sesuai dengan pola atau yang sudah kita ukur dan kita garis tadi ya teman-teman ini ya teman-teman untuk hasilnya seperti ini ini untuk kaki depan nanti kita tutupkan dengan tujuan nanti biar di tanah tinggal kita ngasih lapisan karetnya ini dan ini untuk kaki belakang ini juga ini untuk bagian belakang ini kita tutup kiri kanan ya teman-teman atau atas bawah ya soalnya ini kalau untuk yang kaki depan nanti kita tekuk modelnya ini ya teman-teman sudah kita tutup untuk lubangnya ya ini nanti untuk kaki-kakinya bagian bawah dan ini yang ini nanti untuk bagian kaki depan kita tekuk itu nanti kita buat letter L dan ini untuk kaki belakang ya untuk langkah selanjutnya kita buat pola dulu kita buat ukuran untuk tingginya kita ambil ukuran 43 cm ya teman-teman 43 cm nah seperti ini dari bawah dari kakinya ini kita ambil 43 cm dari bawah atau dari tanah atau dari lantainya kita ambil 43 cm ya terus ini nanti kita ke bawahnya kita ambil kita buat pola 3 cm atau sesuai dengan ukuran hulu 4x4 ini ya teman-teman sama ini juga cuma ini yang untuk kaki depan ini kita garis atau kita buat pola kita garis di tiga sisi ya teman-teman untuk bagian atas seperti ini samping kiri kanan kita garis seperti ini dan untuk bagian depannya ini nanti kita potong sini ya teman-teman dan ini kita tekuk nanti sama ini yang yang dua untuk kaki bagian depan nanti kita potong sesuai dengan garis ya kalau ini yang dua untuk bagian kaki belakang cukup kita lubangin ya ini ya teman-teman hasilnya ini untuk kaki depannya sudah kita buat pola dan kita potong seperti ini ya teman-teman nanti ini tinggal kita tekuk kita buat letter L ya dan ini untuk kaki belakang cukup kita lubangin pas seperti ini tiga 43 cm dari bawah ya selanjutnya kita tekuk dulu kita buat pola letter L ya seperti ini ya teman-teman sudah kita bentuk letter L ini nanti untuk kakinya seperti ini nanti ya udah kita ripet juga setiap titik kita kasih dua ripet ya teman-teman nanti tinggal kita masukkan di bagian kaki belakang ini ya teman-teman untuk langkah selanjutnya ini yang untuk kaki depan dan belakang kita ambil 5 cm dari lantai 5 cm terus naik lagi 3 cm atau sesuai dengan ukuran hulu 4x4 dengan tujuan nanti kita lubangin kita masukin nanti hulu 4x4 yang sudah kita potong tadi yang ukuran 40 cm ya teman-teman untuk langkah selanjutnya ini ya teman-teman seperti ini tadi mohon maaf tadi enggak sempat buat videonya atau ngambil videonya sewaktu kita ngelubangin itu ya teman-teman ini kita rangkai dulu kita bentuk letter model H huruf H ya teman-teman letter H ini nanti jadi untuk kiri kanan setelah kita gabungkan kita ripet ya teman-teman setiap titik kita kasih dua ripet setiap titik kita kasih dua ripet dua ripet nanti biar kuat dan kokoh ya ini nanti sudah jadi letter L dua buah ya ini nanti untuk kiri kanan kiri kanan dan untuk menyatukan atau menggabungkan nanti pakai ukuran yang 40 cm dan ini ya teman-teman kurang lebihnya seperti ini hasilnya setelah kita gabungkan tadi ya yang 40 cm yang sudah kita ripet kita buat laha ini untuk langkah selanjutnya kita buat dulu untuk sandaran belakang ya teman-teman ini sama ini tentu panjangnya 40 cm dan untuk tingginya 33 cm ya teman-teman ya semua menyesuaikan tergantung ukuran juga pantasnya ya ini cuma ini kita kasih ukuran untuk tingginya 33 cm dan untuk panjangnya atau lebarnya menyesuaikan sesuai dengan ukuran tempat duduknya kita ripet dulu satu-satu ini sudah cukup kuat untuk sandaran kita ripet satu-satu semua setiap titik kita ripet satu kita tiap titik kita ripet satu buah ripet yang teman-teman untuk langkah selanjutnya setelah ini kita ripet kita gabungkan kurang lebihnya penggabungannya seperti ini ya teman-teman mohon maaf mungkin tadi di kurang lengkap videonya cuma ini seperti ini ya untuk penggabungannya seperti ini dan ini kita buat letter L ya teman-teman dan ini ya teman-teman ini juga kita lubangin ya kita lubangin dan ini juga kita lubangin ya teman-teman untuk masukkan ukuran 40 cm nya sama kayak ini juga 40 cm untuk sebagian sandaran ini ya teman-teman untuk hasilnya silahkan teman-teman perhatikan untuk videonya atau gambarnya nanti teman-teman bisa perhatikan untuk posisi-posisinya atau lubang-lubang yang sudah kita buat atau kita rangkai ini ya teman-teman karena tadi enggak lengkap videonya karena kepotong karena hilang videonya keapus ya ini ini untuk tingginya ini sandaran ini 33 cm ya teman-teman dari atas ke bawah ini 33 cm kalau untuk panjangnya itu lebarnya sama kayak yang tempat duduknya 40 cm ya sama ini juga nanti tengah-tengah sini kita tambahin lagi untuk palangan biar kuat dan kokoh ya ini ya teman-teman untuk tinggi belakangnya ini sekali lagi 90 cm ya teman-teman dan untuk tinggi yang depan ini untuk kakinya atau lurusnya ini yang letter L ini 43 cm ya teman-teman 43 cm ya teman-teman ini sama yang ini juga 40 tadi pokoknya panjang lebarnya sama 40 cm ini ya teman-teman silahkan teman-teman teman-teman perhatikan mudah-mudahan dengan video tidak lengkap ini cuma dengan gambar-gambar ini teman-teman bisa memahami dan mudah-mudahan nanti teman-teman juga bisa mempraktekkan sendiri di rumah ya mudah-mudahan bermanfaat ya mudah-mudahan bisa dijadikan teman-teman untuk referensi atau nanti panduan untuk teman-teman untuk membuat sebuah karya atau teman-teman untuk membuat project sendiri di rumah ya ini ya teman-teman hasil akhirnya seperti ini mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi selamat berkarya buat teman-teman salam sehat salam sukses buat teman-teman ya dan sekali lagi jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe mari silahkan di subscribe dulu channel Tukang Notohulu ya dan jangan lupa dibunyikan tombol notifikasinya karena nanti satu saat Tukang Notohulu hadir teman-teman dapat pemberitahuan yang pertama kali ya karena Tukang Notohulu akan selalu hadir memberikan tutorial-tutorial yang terbaik Insyaallah untuk teman-teman semua ya demikian ya teman-teman dari Tukang Notohulu kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hulu baca ringan